Hadir dengan warna yang cukup berani, sepatu yang ada di depan gue ini cocok buat kalian yang lagi nyari sepatu buat ugal-ugalan, yang lightweight tapi juga responsif. Nah hari ini kita akan melihat lebih dekat sepatu terbaru dari New Balance, New Balance Full Sail RC Elite versi kedua. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen ngetin kalian untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan berita seputar dunia lari di Indonesia. What is it, Broker Family? Balik lagi bersama gue, Adis Trabimo, disini. Nah, sehari ini kita bakal ngebahas New Balance Full Sail RC Elite versi kedua nih. Nah, sepatu ini sebenarnya udah sempat dirilis versi pertamanya di tahun lalu. New Balance mendengarkan insights atau input-input dari atlet-atlet mereka, dan mereka tes lagi di running lab mereka, yang semua itu masukannya mereka sempurnakan di versi kedua New Balance Full Sail RC Elite ini. Kalau secara kosmetik, sepatu ini bisa kita lihat midsole-nya itu tebal banget ya. Dan mereka memang klaim, New Balance memang klaim bahwa di midsole-nya ini dibikin lebih tebal. Kalau menurut tax sheet-nya, di bagian tumit-nya itu stack height-nya sekitar 36 mm, dan di bagian forefoot-nya itu sekitar 28 mm. Jadi, heel-to-toe offset-nya atau tingkat kemiringan dari bagian tumit ke bagian depannya itu sekitar 8 mm. Nah, di bagian midsole yang tebal ini juga ada carbon plate-nya. Nah, carbon plate-nya itu dibikin full length ya, jadi dari belakang dari tumit sampai depannya itu sudah ada carbon plate-nya. Yang dari bentuknya sendiri, mereka coba sesuaikan, mereka coba ganti bentuknya, mereka coba improve dari versi pertamanya. Untuk uppernya sendiri, siluetnya itu cukup mirip dengan versi pertamanya, Cuma bedanya itu dari bagian pattern di depannya, mereka bikin lebih roomy. Dan di bagian forefoot-nya itu juga banyak bolongan-bolongan yang dibikin lebih lebar dibandingkan versi sebelumnya yang lebih solid. Nah, gue rasa mereka membuat bolongan yang lebih lebar ini untuk menjaga breathability atau sirkulasi udara buat pemakaiannya. Karena memang sepatu ini diposisikan sebagai maraton shoes gitu ya, dan biasanya kan kalau di kilometer-kilometer yang udah jauh, biasanya kaki cukup panas. Dan mereka coba untuk tackle challenge itu dengan membuat lubang-lubang yang lebih besar. Nah, di bagian tangnya sendiri juga dibikin lebih tipis. Kalau misalnya kalian lihat di video-video runhood sebelumnya, gue pribadi gue suka tang yang tipis seperti ini, karena gue merasa lebih nyaman aja dan bikin kaki nggak cepat panas. Lalu di bagian belakangnya atau di bagian opening-nya itu dibikin menjulang ke belakang, jadi bisa dibilang seperti perosotan gitu ya, jadi bikin kaki lebih mudah untuk masuk untuk ke dalam. Untuk bahan di bagian upper-nya sendiri sebenarnya cukup luas, cukup lemes, cuman kalau kalian lihat di sini ada logo New Balance yang besar banget. Tapi kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya logo ini ada maksudnya juga. Jadi New Balance ini strukturnya lebih kaku gitu ya, jadi bikin bagian uppernya itu tetap ada strukturnya, walaupun feel utamanya itu tetap lemes. Nah, kalau kalian lihat bagian outsole-nya ini, sorry ya, rada kotor karena memang udah dipakai. Nah, di bagian outsole-nya ini ada bagian rubber-nya di bagian depan, lalu ada jeda sedikit di feel cell foam yang terexpose, lalu di belakangnya juga ada rubber-nya lagi. Nah, menariknya di bagian rubber depannya itu, bagian kiri sama bagian kanan itu berbeda warnanya. Kalau kalian lihat di kanan ini warnanya bright pink, di bagian kirinya itu orange atau kekuning-kuningan. Sepatu ini memang rada nyentrik kalau gue bilang dari segi warnanya ya, karena selain warnanya itu yang mix match, dan bagian atasnya itu yang warna ungu terang, terus beda lagi warna kiri-kanannya. Jadi, ketika kalian pakai, gue jamin orang yang papasan sama lo itu pasti noleh, karena sepatu ini memang dari segi warna nyentrik banget. Nah, itu tadi fitur secara kosmetiknya. Nah, sekarang kita akan ngajak kalian untuk melihat dari segi test ride-nya. Terima kasih telah menonton! Ketika kita coba sepatu ini, perpaduan midsole yang tebal, lalu feel self-foam-nya yang empuk banget, lalu di dalamnya ada carbon plate-nya. Jadi, gue ngerasa sepatu ini ngajak lo untuk propel ke depan gitu ya. Jadi, lo diajak untuk tetap maju, form lo tetap di bawah, maju gitu. Tapi yang gue suka dari sepatu ini, biasanya kalau sole yang tebal itu cukup wobbly atau goyang gitu ya, ketika di pace-pace yang lebih lambat. Jadi, biasanya kan kalau lo baru mulai lari, baru pas warming up, biasanya lo pakai pace yang lebih lambat. Nah, tapi di sepatu ini ketika kita warming up atau di pace yang lebih lambat, itu nggak wobbly, tetap stabil. Karena memang sepatu ini diposisikan cukup stabil gitu ya. Bisa gue bilang kalau sepatu ini bisa mengakomodir segala jenis pace. Bagian uppernya juga gue bilang nyaman banget, tebelnya pas. Yang kayak gue bilang tadi, kalau lo lihat di video-video sebelumnya, gue seneng banget dengan upper yang tipis, lalu tang yang tipis. Nah, sepatu ini buat kalian yang suka dengan upper yang tipis dan tang yang tipis kayak gue, gue yakin kalian juga suka sepatu ini. Gue cobain sepatu ini sejauh 8 km total, dan so far so good, gue seneng banget dengan apa yang gue pakai. Tapi tentu kita baru bisa ngelihat potensinya kalau udah dibawa long run, karena memang sepatu ini diposisikan untuk maraton atau half marathon gitu ya, yang dari segi kilometer cukup jauh. Tapi dengan 8 km aja, gue bilang so far so good, gue rasa untuk dibawa di kilometer jauh atau long run juga masih nyaman-nyaman aja pastinya. Tapi kalau lo pengen lihat experience kita lebih jauh dengan sepatu ini, jangan lupa klik lonceng di bawah. Itu tadi closer look kita di sepatu teranyar dari New Balance, New Balance Fuel Cell RC Elite versi kedua. Gue pengen ngertiin kalian untuk follow kita di semua social media runhut, kita ada di Instagram, di Youtube, Spotify, dan Strava, di mana kalian bisa bergabung dengan ribuan pelari lainnya. Thank you for watching, bye for now. Sub indo by broth3rmax